Pangeran Harry tidak melakukan hormat saat peti mati Ratu Elizabeth II diangkut keluar dari Wellington Arch di pusat kota London ke Windsor. Delah sin dari Sky News, saat itu Raja Charles III, Putri Ayn, dan Pangeran William dengan seragam militer beserta keluarga kerajaan juga ratusan prajurit memberikan hormat dalam pemakaman Ratu Elizabeth II. Selain Pangeran Harry, Pangeran Andrew juga tidak melakukan hormat. Dikutip dari ainews.co.uk, Pangeran Harry dan Pangeran Andrew memang tidak diperbolehkan ikut melakukan penghormatan karena tak lagi berstatus bangsawan kerajaan Inggris. Tugas memperihormat hanya diperuntukkan bagi yang memakai seragam. Harry dan Andrew memakai setelan jas formal dan tetap berdiri tegak dengan tangan di sisi badan saat yang lain hormat. Pangeran Harry sebelumnya mengindikasikan, ia tidak ingin ada perdebatan seputar pakaiannya demi menghormati pemakaman Ratu Elizabeth II. Juru bicaranya berkata, Pangeran Harry akan mengenakan setelan jas formal di seluruh acara untuk menghormati neneknya. Sebelumnya, Harry dan Andrew sama-sama diberi izin khusus oleh Raja Charles III untuk mengenakan seragam militer saat berjaga di sekitar peti mati Ratu Elizabeth II yang disemayamkan di Westminster Hall pekan lalu. Pangeran Harry yang bertugas di dua misi Afganistan selama 10 tahun dinasnya diizinkan mengenakan seragam Blues and Royals No. 1 selama acara tersebut pada Sabtu 17 September malam. Namun Harry yang bergelar Duke of Sussex dilaporkan kesal setelah inisial ER atau Elizabeth Regina milik Ratu dilepas dari bahu seragam militernya. Agilets atau talihias yang sejalan dengan sandi kerajaan di seragamnya juga dilepas. Sementara itu, Andrew diizinkan memakai sandi kerajaan dan Agilets selama berjaga. Gelar militer Pangeran Harry dicopot setelah meninggalkan tugas kerajaan pada 2020 dan pindah ke Amerika Serikat bersama istrinya Meghan Markle yang bergelar Duchess of Sussex. Kali terakhir Harry mengenakan seragam militer di depan umum sebelumnya adalah Maret 2020 ketika hadir bersama Meghan di Mountbatten Music Festival di Royal Albert Hall. Harry saat itu mengenakan jaket perwira marinir kerajaan berwarna merah cerah. Di sisi lain, Pangeran Andrew yang bergelar Duke of York diberikan pengecualian khusus untuk mengenakan seragam angkatan laut dalam acara penjagaan peti pada Jumat 16 September sebagai tanda penghormatan khusus. Ia harus keluar dari tugas kerajaan pada Mei 2020 karena hubungannya dengan penjahat seks Jeffrey Epstein dan terjerat kasus pelecehan seksual. Pangeran Andrew kemudian dilucuti gelar militer, gelar kerajaan dan panggilan yang mulianya pada Januari 2022.